Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Yakjud dan Makjud menyanyikan lagu opening anime Attack on Titan Season keempat Nah kali ini kita akan membahas tentang video yang berjudul Kenapa Aliansi Timur Tengah Menyerang Negara Marley Dan pembahasan kali ini adalah spesial permintaan dari salah satu teman kita Yang bernama Rainatan Putra Lesmana Thanks buat requestnya ya Dan tanpa berlama-lama lagi mari kita bahas video yang berjudul Mengapa Aliansi Timur Tengah Berani Menyerang Negara Marley Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati sukuan video artikel-artikel berkualitas dari channel EGAGOLOGY Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi tempat berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Oke, bicara tentang Aliansi Timur Tengah Entah kenapa negara satu ini menjadi salah satu topik paling menarik dari Para penggemar-penggemar dari anime Attack on Titan Season keempat ini Terhusus bagi para penggemar anime Attack on Titan di Indonesia Ya mungkin hal itu juga bisa disebabkan karena sangat jarang para karakter-karakter yang menggunakan busana Seperti sorban dan gamis di dalam serial anime yang bisa dikatakan sebagai salah satu serial paling populer saat ini Terutama di episode keempat dari anime Attack on Titan Final Season ini Dimana banyak sekali ditampilkan para orang-orang Timur Tengah Yang hadir dalam pesta pertemuan yang diadakan oleh keluarga Taibur Yang merupakan keluarga elite sekaligus dianggap sebagai pahlawan dari etnis kaum Eldia Namun juga ditanya kenapa negara Aliansi Timur Tengah menyatakan perang terhadap negara Marley Yang bisa dikatakan sebagai negara adidaya di dunia anime Attack on Titan saat ini Ya jika ditelisik dari sejarahnya Sudah sejak lama sebenarnya negara Marley menjadi negara adidaya Bahkan sebelum negara Eldia bangkit dengan kekuatan Titan-Titan mereka Dan ketika Eldia menggunakan kekuatan Titan-Titan mereka Akhirnya hal itu membuat mereka jatuh ke dalam penjajahan negara adidaya baru yaitu Eldia Di masa-masa selanjutnya setelah merdeka dari penjajahan kaum Eldia Mereka pun kembali menjadi negara adidaya sekaligus negara yang angkuh Karena mereka selalu menggunakan kekuatan para Titan-Titan mereka untuk membantai negara lain Hal ini membuat negara-negara tetangga mereka menjadi benci kepada negara Marley Termasuk negara aliansi Timur Tengah Yap, hal ini juga sebenarnya sedikit relevan dengan situasi dunia saat ini Dimana saat ini Amerika Serikat bisa dikatakan sebagai satu-satunya negara adidaya Baik itu dalam segi militer maupun teknologi yang mereka miliki Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Amerika selalu berpengaruh terhadap keberlangsungan negara-negara di dunia Dan karena julukan sebagai negara adidaya itu juga lah yang membuat Amerika menjadi sombong dan angkuh Sehingga tak jarang mereka selalu mencoba untuk memerangi negara-negara lain yang menentang mereka Dan karena itulah kebanyakan negara-negara muslim dan orang-orang yang beragama Islam sangat membenci negara Amerika Bukan karena agama ataupun etnis yang mereka miliki Namun lebih kepada perilaku yang telah mereka lakukan terhadap negara-negara lain Khususnya negara muslim di dunia Dan di dalam anime Attack on Titan ini, negara adidayanya itu bernama Marley Dan singkat cerita, momen itu pun hadir pada tahun 850 di kalender dunia anime Attack on Titan Yap, di awal episode dari anime Attack on Titan season keempat Kita telah diberi informasi bahwa setelah operasi pencurian Founding Titan yang dilakukan oleh para pewaris Titan dari Marley Menemui kegagalan dan Marley pun kehilangan senjata utama mereka Yang menjadikan mereka sebagai negara adidaya dari segi militer dan kekuatan tempur Yaitu Titan Colossal dan Female Titan Berita besar ini tentu saja menjadi berita yang sangat mengguncangkan dunia Karena Titan Colossal dan Female Titan adalah beberapa senjata andalan yang dimiliki oleh negara Marley Sehingga kehilangan kedua senjata tersebut menjadi ketimpangan tersendiri terhadap armada kemiliteran negara Marley Hal ini menjadikan negara tetangga mereka yaitu Aliansi Timur Tengah Memperanikan diri untuk menyatakan perang kepada mereka Hal ini diperkuat karena mereka telah mengembangkan teknologi terbaru mereka Di bidang persenjataan dan kemiliteran Senjata itu dinamakan Kereta Penghancur Titan Alias Anti-Titan Pada tahun 850 atau tepatnya pada timeline yang sama dengan cerita di anime Attack on Titan Season ke-1 sampai ke-3 Aliansi Timur Tengah menyatakan perang terhadap negara Marley Dan disini terlihat bahwa negara Marley sedikit kewalahan menghadapi kekuatan militer dari Aliansi Timur Tengah tersebut Sehingga mereka membutuhkan waktu selama 4 tahun hingga akhirnya bisa memenangkan perang itu secara mati-matian Dan melibatkan berbagai taktik militer dan armada pasukan mulai dari pasukan udara, darat, laut, serta senjata-senjata rahasia mereka yaitu para Titan yang tersisa Dan seperti yang telah saya katakan di atas, di sisi lain Aliansi Timur Tengah ternyata telah membuat senjata rahasia mereka sendiri Senjata-senjata tersebut memiliki peluru berkaliber 100mm Selain sebagai kereta, senjata-senjata tersebut juga ditempelkan di sekeliling benteng Slava yang menjadi benteng terakhir Aliansi Timur Tengah Senjata itu juga terbukti telah banyak melumpuhkan beberapa Titan murni dan juga berhasil merepotkan Beach Titan milik Zeke dan bahkan menembus armor Titan milik Rainer Walaupun akhirnya Aliansi Timur Tengah berhasil dikalahkan, namun mereka tetap dipuji sebagai negara yang mampu menghadirkan teknologi persenjataan yang dapat mengalahkan senjata terkuat milik Marley sebagai negara adidaya yaitu para Titan Namun sejatinya berbicara tentang negara Timur Tengah yang berbasiskan ideologi Islam dan kekhalifahan Islam Ternyata kekhalifahan memang beberapa kali menjadi sorotan dunia Karena mereka beberapa kali berani menantang perang negara-negara besar yang sejatinya lebih besar dan lebih maju baik dari segi militer maupun teknologi dari mereka Ya, walaupun tidak semuanya berujung kepada hasil kemenangan, tetapi keberanian mereka menantang negara-negara adidaya di zamannya menjadi bahan perbincangan dan menjadi tinta emas dalam sejarah berdirinya ideologi dan pemerintahan kekhalifahan Islam di dunia Salah satu perang yang paling menyita perhatian baik dari kalangan muslim maupun non muslim sebagai bukti sejarah bagi para pasukan kekhalifahan Islam di zamannya adalah Perang Muqtah Perang membuatkan antara tentara kekhalifahan Islam yang dipimpin oleh Panglima Islam bernama Khalid bin Walid melawan Kekaisaran Bizantium Roma dipimpin oleh Kaisar Heraklius pada tahun 629 Masehi yang terjadi di sekitar Karak Jordania Dilihat dari sisi manapun dan dari sudut pandang manapun, perang ini bisa disebut sebagai Mission Impossible alias perang yang tidak masuk akal bagi tentara kekhalifahan Islam Karena pada saat itu Kekaisaran Romawi Bizantium masih dianggap sebagai negara adidaya yang paling berpengaruh di dunia Dan sedangkan kekhalifahan Islam pada saat itu hanyalah negara yang baru berdiri seumur jagung dan negara ini sendiri masih dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW Dari segi pasukan pun bisa dikatakan tidak berimbang Menurut laman Wikipedia, kekuatan pasukan dari Kekaisaran Romawi Bizantium berjumlah 200.000 orang Sedangkan kekuatan pasukan dari Kekhalifahan Islam berjumlah 3.000 orang Perang ini tidak berakhir dengan kemenangan ataupun kekalahan alias hasilnya seri Strategi yang cerdik dan jenius dari Panglima Islam yaitu yang bernama Khalid bin Walid berhasil menipu para pasukan musuh Pasukan Islam yang hanya mengandalkan beberapa pasukan yang tersisa dapat memukul mundur pasukan Kekaisaran Bizantium Pasukan Kekaisaran Bizantium akhirnya memilih mundur dari peperangan Karena mengira pasukan musuh telah mendapat bantuan tambahan pasukan Karena melihat tentara Romawi Bizantium mundur dari peperangan, Khalid bin Walid pun memerintahkan untuk menarik mundur para pasukannya ke Madinah Sehingga peperangan pun diakhiri dengan hasil yang seimbang alias seri Perang ini sendiri dilatar belakangi oleh terbunuhnya dua utusan yang dikirim oleh Rasulullah untuk menyampaikan pesan kepada Kekaisar Romawi Yaitu Kaisar Heraklius Dua orang utusan itu dibunuh di perjalanan oleh penguasa daerah lokal yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi Bizantium Tepatnya di sekitar Palestina dan Negeri Syam Karena perang inilah Khalid bin Walid pun dijuluki dengan julukan Pedang Allah yang terhunus Karena keberaniannya dan strategi jeniusnya menghadapi pasukan yang lebih besar dari Kekaisaran Romawi Bizantium Namun peperangan ini pun berlanjut di masa-masa yang akan datang Hingga akhirnya Romawi Bizantium benar-benar angkat kaki dari tanah timur tengah Dan akhirnya timur tengah pun dikuasai sepenuhnya oleh kekhalifahan Islam Setelah Persia juga akhirnya dikuasai oleh kekhalifahan Islam di bawah komando khalifah Umar bin Khattab Selain perang antara Romawi dan Islam Ternyata Islam juga pernah menghadapi negara adidaya lainnya Yang pada saat itu menguasai hampir seperempat dunia yaitu Kekaisaran Mongol Setelah menaklukkan kekhalifahan Abbasiyah dan menaklukkan ibu kota mereka yaitu Baghdad Banyak sekali kesultanan-kesultanan yang berada di bawah perlindungan kekhalifahan Abbasiyah Satu persatu takluk oleh keperkasaan pasukan Kekaisaran Mongol Namun ada satu kesultanan yang pada saat itu tetap teguh dan bersih keras tidak mau tunduk kepada Kekaisaran Mongol Negara itu adalah Kesultanan Mamluk Kesultanan Mamluk sendiri merupakan kesultanan yang dipimpin oleh para budak-budak belian dari dinasti Ayubiah Setelah dinasti Ayubiah menurun dan akhirnya satu-satunya penerus tahta dari dinasti tersebut meninggal Kelangsungan dinasti Ayubiah pun akhirnya diteruskan oleh dinasti Mamluk Singkat cerita akhirnya pada tanggal 3 September tahun 1260 meletuslah Perang Ain Jalut di Palestina Antara kesultanan Mamluk yang dipimpin oleh Kutus dan Baibars berhadapan dengan pasukan Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kit Buka Dan hasilnya pun bisa ditebak karena akhirnya perang ini adalah menjadi kekalahan pertama dari Kekaisaran Mongol Yang pada saat itu sangat ditakuti dan menjadi legenda Kekalahan ini juga menjadi gerbang pembuka menuju kekalahan-kekalahan Mongol di peperangan-peperangan selanjutnya Dan akhirnya pergerakan penguasaan daerah mereka pun terbatas hanya pada di sekitaran Asia dan sebagian Eropa Karena di peperangan-peperangan mereka selanjutnya mereka dikalahkan oleh pasukan dari Jepang dan pasukan dari negara Eropa Bahkan mereka pun dikalahkan oleh saudara mereka sendiri Yang akhirnya kebanyakan dari orang-orang Mongol ini menjadi mualaf alias masuk Islam Ya mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang Kenapa negara aliansi Timur Tengah menyatakan perang terhadap negara Marley Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan Serta pengetahuan kalian tentang dunia anime dan sejarah Islam dari sudut pandang wibu barokah Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat ekologi Terima kasih telah menonton!